Hingga malam ini para pencari suaka masih menghuni trotoar di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menanti kepastian dari Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi agar mendapat makanan dan juga tempat tinggal. Rabu malam trotoar Kebun Sirih masih dipenuhi oleh pencari suaka. Mereka merupakan pencari suaka dari Afganistan, Somalia, dan Sudan. Mereka mendirikan tenda dan menggelar tikar di trotoar Kebun Sirih. Anak-anak bahkan bayi turut bermalam di trotoar. Para pencari suaka ini berpindah dari Kalideres ke depan Menara Ravido Kebun Sirih yang menjadi lokasi kantor Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR. Mereka meminta agar bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Ya sekarang ada di sini, kalau balik lagi ke Kalideres dari pinggir jalan, di sana juga pinggir jalan lagi, itu nggak tahu. Ya belum tahu, belum ada jawaban dari kantor UNHCR, kita harus bagaimana. Kita nungguin proses itu aja, ada di sini sampai dapat jawaban dari kantor UNHCR atau dari pemerintah Indonesia, mudah-mudahan bantuan-bantuan kita. Warga sekitar cukup terkejut akan pemandangan yang mereka lihat saat berjalan kaki di trotoar. Mereka meminta pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menindaklanjuti tindakan para pencari suaka ini. Ya saya merasa ada sesuatu yang aneh di sini, keganjilan. Karena ada warga negara asing yang ada di sini, kita nggak tahu sebenarnya tujuannya apa dan manfaatnya apa di sini, kita nggak tahu, makanya kita harus segera punya aksi, punya penanggulangan untuk bisa merespon apa kegelisahan mereka. Para pencari suaka tidak mengetahui hingga kapan mereka akan berada di area ini sampai UNHCR memberi kepastian mengenai suaka baru mereka. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Rizky Solehuddin, Laksana, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!